Kemelut di Istana Sri Bima Jilid 18 Seta, akulah yang banyak dosa Aku bersalah padamu Akulah yang harus minta maaf, kata Ginggi akhirnya Teringat kembali kelakuan penuh aibantara dirinya dan Nyi Santini Padahal dia tahu, Nyi Santini adalah calon istri Seta Dia berdosa besar, padahal Seta laki-laki baik Paling tidak pemuda yang dikenal angkuh ini setidaknya masih punya nilai kesetiaan Terbukti berkali-kali dia digoda wanita Seta tetap teguh pendiriannya karena cintanya hanya untuk Nyi Santini Seta ini punya nilai Dan nilai sebaik ini malah dikotori oleh tindakan-tindakan Ginggi yang berani mengganggu keutuhan Nyi Santini Jadi siapa yang sebetulnya berdosa? Seta jangan minta maaf padaku Bahkan kau yang harus hukum aku, kata Ginggi mengguncang-guncang tubuh Seta Seta hanya bisa membalas dengan pegangan tangannya, lemah dan sedikit menggigil menahan sakit Seta, dengarkan aku, dengarkan aku, kata Ginggi mendekatkan bibirnya ke telinga Seta Dia ingin membuat pengakuan jujur bahwa dirinya telah berlaku jahat mengganggu kehormatan Nyi Santini Suji Angkara juga jahat akan memperkosani Santini Tapi niat jahatnya tak pernah kesampaian Sebaliknya dirinya, tidak melakukan perkosaan Peristiwa di hutan kecil setahun lalu suka sama suka Namun tetap saja kejahatan, sebab Ginggi tak berhak mengganggu gadis yang sudah punya calon suami Dan calon suaminya itu kini tergolek lemah, bahkan sedang meminta maaf padanya Gila, seharusnya dirinya lah yang meminta maaf, atau bukan minta maaf tapi minta dihukum Seta, Seta, dengarlah Aku akan buat pengakuan Ginggi menempelkan bibirnya di telinga Seta Dengan kerongkongan tersekat dan lidah sedikit kelu, Ginggi berbicara terpatah-patah Isinya pengakuan perihal kejadian masa lalu di mana dosa telah diperbuat bersama Nisan Timi Selesai membuat pengakuan dosa, dia bertanya pada Seta Kalau pemuda itu ingin memperlakukan apa saja Ginggi mau Bilanglah apa saja Kalau kau suruh aku bunuh diri, maka aku akan bunuh diri sekarang juga Ayo bilang Seta Cepat bilang Ginggi mengguncang-guncang tubuh Seta Namun Ginggi baru sadar, bahwa sejak tadi mulut Seta sudah tak bicara sepatah katapun Tidak juga mengeluhkan rasa sakitnya Ginggi pun baru sadar bahwa sejak tadi, jauh sebelum dirinya membuat pengakuan dosa Tubuh Seta sudah tak bergerak lagi, tidak juga menggigil menahan sakit Seta sepertinya sudah pasrah terhadap keadaan Apa yang sudah ditentukan bagi dirinya, sudah dia terima dengan penuh kesadaran Ya, seta pemuda angkuh tapi setia ini, kini sudah diam Sudah mati Ginggi menangis di dekat mayat pemuda itu Menangis karena sedih, menangis karena dosa Tapi Ginggi tak terus-terusan larut dalam kesedihannya Dia harus segera pergi dari tempat itu Jangan sampai diketahui oleh tugur sebab tentu amat menyulitkan dirinya Tapi tentu saja sebelum pergi dia tak boleh membiarkan jasad Seta tergolek begitu saja di sana Ginggi harus menyempurnakannya sebagai penghormatan terakhir kepada pemuda itu Caranya bagaimana? Ginggi tidak tahu persis Dulu Ki Dharma pernah bercerita tentang kebiasaan nenek moyang orang pajajaran dalam menyempurnakan tubuh orang mati Dahulu Kerajaan Sunda sebelum bernama pajajaran Dayo atau ibu kota kerajaan beberapa kali melakukan perpindahan antara Galuh, Ciamis, dan Pakuan, Bogor Tergantung di mana raja yang baru diwastu, dilantik, betah tinggal Masyarakat di kedua wilayah mempunyai tradisi berbeda dalam menyempurnakan orang mati Galuh disebut sebagai wilayah air, maka kebiasaan menyempurnakan jasad si mati di Galuh Dengan cara dilarung atau dihanyutkan ke sungai atau ke laut Di sungai-sungai besar seperti Cijulang, Ciwulan, Cisal atau bahkan Citandui Didapat tempat bernama Panreban yaitu tempat untuk nereb keun atau melabuhkan jasad orang mati Sebaliknya tradisi di Pakuan karena wilayah pegunungan Menyempurnakan orang mati dengan cara dikureb keun atau dikubur di dalam tanah Tempat untuk ngureb keun disebut pasoran Menurut kelajiman di Pakuan, orang mati seharusnya dikureb keun Tapi di tengah malam gelap gulita seorang diri, tak mungkin mengubur jasad seta Ginggi pilih kera yang jadi tradisi orang Galuh yaitu dengan jalan dilarung atau di terb keun Yaitu dilabuhkan ke sungai Sungai yang paling dekat dari Tajur Agung adalah Cihaliwung dan wilayah Aliran Sungai ini yang paling dalam adalah Lewi Kamalawijaya atau dikenal juga sebagai Lewi Sipatahunan Ingat kera ini, maka Ginggi segera memondong tubuh yang sudah mulai dingin itu ke arah timur Yaitu tepi sungai Cihaliwung paling dalam Jaraknya tidak begitu jauh, sepemakan sirih saja dia sudah sampai di sana Ginggi mencari akar-akaran dan sebongkah batu Batu itu dia ikatkan menjadi satu dengan jasad seta, menggunakan akar-akaran Ginggi menunduk memberi hormat dengan merapatkan kedua belah tangannya Tubuh dingin itu dia angkat dan dilemparkan ke permukaan Lewi Karena dibebani sebuah batu, sedikit demi sedikit tubuh tak bergerak itu mulai tenggelam Permukaan air sedikit berputar-putar membuat ulekan ketika tubuh itu sudah benar-benar tenggelam Untuk kesekian kalinya Ginggi menghormat pada tubuh seta yang mulai hilang di telan air Lewi Sipatahunan Ada bayangan berdiri di depan matanya, bayangan gadis Santimi, calon istri seta Ingatkah gadis itu pada calon suaminya? Gadis itu pernah mengaku tidak mencintai seta dan hanya memilih Ginggi saja Tapi Ginggi tahu betul, seta begitu mencintai Nyisantimi Cintanya yang tulus dia buktikan dengan kesetiaan Serta sepengetahuan Ginggi tidak pernah tergoda oleh gadis lain Dia mengikuti suji angkara karena ingin dapat pekerjaan yang terbaik untuk dia abdikan pada Nyisantimi Selesai nerb keun jasad seta, Ginggi segera memakai bajunya lagi, juga membelitkan ikat kepalanya lagi Sesudah itu dia meninggalkan tempat itu untuk kembali pulang ke Puri Bagus Seta di mana dia bekerja Namun di tengah jalan hampir dekat kelorong jalan menuju benteng Puri Bangsawan Bagus Seta Berpapasan dengan serombongan jaga bayar berbekal obor dan senjata tajam Di belakangnya ada dua orang penugang kuda Penunggang itu adalah suji angkara dan ayah tirinya Bangsawan Bagus Seta Rombongan berhenti ketika berpapasan dengan Ginggi Engkau dari mana saja anak dungu teriak Bangsawan Bagus Seta setengah geram Bukankah saya disuruh mengantarkan surat untuk juragan Yogas Citra Juragan kata Ginggi gagap untuk menjelaskan bahwa dirinya takut atas kemarahan ini Ya, aku tahu Tapi itu kan tadi Seharusnya kau pulang sejak tadi Kata lagi Bangsawan Bagus Seta menyelidik Di Puri Bangsawan Yogas Citra banyak tamu Sehingga surat baru saya serahkan sesudah tamu selesai dengan urusannya Kata Ginggi mencari alasan Tapi surat itu bisa kau titipkan saja pada Jagabaya Tak perlu kau tunggui berlama-lama seperti itu Tolol teriak Bangsawan Bagus Seta lagi Saya takut surat itu tidak sampai Kata Ginggi menundukan kepala Bangsawan Bagus Seta hanya mendengus Maafkan saya merepotkan kalian sehingga Jagabaya dikerahkan mencari saya Gumam Ginggi Terdengar tawa kecil di sana-sini Suji Angkara yang sejak tadi diam pun ikut tertawa Orang sedungu kau untuk apa susah-susah dicari Kata Suji Angkara dengan tawa penuh ejakan Mari tanda seru kata Bangsawan Bagus Seta mengajak rombongan berjalan lagi Kita bagi dua lagi, Ayah Anda Saya akan balik lagi ke arah barat sampai tepi cipakan cilan Kata Suji Angkara menahan gerakan kodanya Bangsawan Bagus Seta menyetujui sehingga rombongan Jagabaya dibagi dua Yang ikut Suji Angkara ada kira-kira tujuh orang Jagabaya Kalian jalan duluan aku ada perlu dengan badega bodoh ini kata Suji Angkara Ketujuh Jagabaya bersenjata lengkap segera pergi meninggalkan tempat itu Bergerak ke arah barat Tinggallah kini Suji Angkara dan Ginggi Ada kejadian apakah Raden Ginggi pura-pura tak tahu sambil mata memandang serombongan Jagabaya yang mulai menjauh Suji Angkara tidak menjawab Melainkan menyepak punggung Ginggi dengan ujung kaki kanannya yang berterumpah lancip Ginggi terkejut dan langsung pura-pura terjerembap ke depan Eh, ada apakah Raden kata Ginggi Sebetulnya benar-benar heran dan khawatir Khawatir kedoknya terbuka Setan alas kau teriak Suji Angkara gemas Pemuda itu turun dari kudanya dan menjambak pakaian Ginggi Ada Ada apakah Raden Ginggi sudah siap dengan pengerahan tenaga di sepasang tangannya Kalau-kalau pemuda itu melakukan tindakan berbahaya bagi keselamatan jiwanya Namun Suji Angkara hanya mengguncang-guncang tubuh Ginggi Selintas Ginggi melihat Pemuda itu tengah terguncang jiwanya Jidatnya yang bengkak karena tonjokannya tadi nampaknya tak membiru Sudah sebulan kau ku kirim kepuri ayah tiriku Tapi ku tunggu-tunggu kau malah enak-enakan di sana Apakah kau sudah lupa tugasmu bangsa cilik Kata Suji Angkara geram Saya tidak lupa dengan tugas yang diberikan olehmu Raden Selama ini saya tetap mematamatai puri itu Kata Ginggi mencoba melepaskan jambakan pemuda itu Ya, tapi kau tidak pernah melapor padaku Tolol kata lagi Suji Angkara Bukankah Raden pernah katakan Saya boleh melapor kalau ada hal-hal penting saja Tanya Ginggi Memang begitu Tapi kenapa kau tak melapor Tanya Suji Angkara lagi menyebalkan Habis selama ini saya tak menemukan hal-hal penting di sana Ujar Ginggi menghela nafas seperti kecewa Sedikitpun sedikitpun Kau tidak pernah lihat Kibana Spati memasuki puri ayahandaku dan mengobrolkan sesuatu di sana? Tidak Tidak ada berita apapun ada Soal apa? Bahwa Nyimas Layang Kingkin harus dinikahkan dengan Seng Prabu Dan engkau harus meminang Nyimas Banyak inten jawab Ginggi Kalau itu aku sudah tahu Tolol Sebab ayah teriku pasti bilang padaku potong Suji Angkara Gemas Kalau begitu tak ada lagi Kata Ginggi seperti menyesal atas ketidakberhasilan tugasnya Dasar kau Tolol Bukan saya Tolol Tapi kalau sesuatu yang harus saya intip tak ada Ya mau apalagi kata Ginggi mengajukan alasan Plak Pipi Ginggi dihadiahi tamparan Ingin Ginggi balik menampar kalau saja dia tak ingat dirinya hanyalah seorang badega bawahan pemuda jahat itu Lantas bagaimana selanjutnya Raden Kau kembali saja ke puri ayahku dan lanjutkan tugas-tugas yang aku bebankan padamu Tapi awas Kalau kau berani mengkhianatiku Nyawamu lepas dari badanmu Tak ada orang yang bisa hidup karena mengkhianatiku Mengerti? Mengerti, Raden Ya, cepat pergi Ginggi meninggalkan tempat itu dengan perasaan gemas sekaligus sedih Sedih karena dia bisa menduga Ketiga orang yang tergeletak di puri suji angkara yaitu Madi, Ki Ogol dan Ki Banan sudah dipastikan tewas Bila menurutkan hawa nafsu, ingin dia pukul roboh suji angkara di tempat sunyi tadi sebab tak akan ada orang tahu Tapi membunuh pemuda itu Hanya tindakan potong kompas dan tidak akan menguatkan kejahatannya Ginggi hanya ingin buktikan bahwa semua orang tahu bahwa suji angkara orang jahat Soal siapa kelak yang akan menghukumnya, di Pakuan pasti ada lembaga untuk mengurus urusan seperti itu Ginggi pulang ke puri bangsawan bagus seta dengan perasaan tidak menentu Dia tak bisa mengurus dan merawat tiga jasad yang dia anggap teman-temannya Sebab kalaupun memaksa, hanya akan mendapatkan kecurigaan saja Para penyerang puri suji angkara dengan begitu mudahnya dituduh penjahat Sehingga dengan amat mudahnya pula segenap jaga bayar dikerahkan untuk membunuhnya Ginggi segera memasuki gerbang puri yang dijaga empat orang jaga bayar Dan mereka tak banyak periksa ketika Ginggi masuk ke sana Dia tidak banyak pertanyaan perihal kegiatan bangsawan bagus seta dan suji angkara Sebab dia bisa menduga, mereka tengah menguber dirinya yang tadi melarikan tubuh luka pemuda seta Misteri kian terkuat Besok siangnya Ginggi merasa amat heran, sebab peristiwa tadi malam tidak menimbulkan hal-hal yang membuat orang tergerak untuk membicarakannya Bahkan cenderung Ginggi menduga bahwa tidak banyak orang yang tahu akan peristiwa semalam Banyak jaga bayar berseliwaran di sekitar puri Betul-betulkah banyak orang tidak tahu ada kejadian yang Ginggi anggap amat besar itu Ataukah, ataukah semua orang tak berani mempercakapkannya Ginggi tidak bisa menduga dengan pasti Hanya saja menjelang tengah hari, suji angkara nampak dipanggil menghadap kepuri ayah tirinya Ginggi yang melihat dari ruangan belakang melihat wajah pemuda itu yang nampak muram dan matanya merah seperti kurang tidur Ginggi ingin sekali mencuri dengar percakapan kedua orang itu Maka Ginggi segera membawa baki siap dengan berbagai penganan di atasnya Ginggi akan mengantarkan penganan ke ruangan tengah tanpa diperintah tuannya Di ruangan tengah nampak bersilah saling berhadapan, suji angkara dan kibagus setah Keduanya berhadapan dengan raut muka nampak tegang seperti ada sesuatu hal yang dirisaukan atau dipermasalahkan Kau bacalah surat tadi pagi yang dikirimkan oleh bangsawan yogas citra kata kibagus setah menyodorkan sebuah kotak berukir yang di dalamnya berisi satu susun daun nipah Nampak jidat suji angkara yang bengkak itu agak mengkerut ketika matanya meneliti tulisan palawa di daun nipah Kurang ajar, desis pemuda itu sambil menggigit bibir Sesudah itu dia memandang kibagus setah Apa artinya ini, ayah anda? Keluarga bangsawan yogas citra menolak lamaran kita tanya suji angkara dengan suara mengjigil Mengapa bisa begini? Bukankah tempoh hari ayah anda yakin mereka akan menerima pinangan kita tanya suji angkara tidak senang? Entah, aku juga tidak mengerti, gumamki bagus setah mengerutkan day Barangkali ini kesalahan ayah anda juga, mengapa membatalkan pertunangan dinda kinkin dengan banyak angga? Dan mengapa malah ayah anda tawarkan adikku pada seng prabu tanya pemuda itu penuh sesal? Jangan salahkan aku Ini semua aku lakukan untukmu Kau akan tahu, seng prabu mencintai nyimas banyak inten Karena aku sayang engkau, maka ku tawarkan adikmu pada seng prabu dengan harapan beliau melepaskan kekasihmu Kata kibagus setah setengah melamun Tapi nyatanya gadis itu tidak diberikan padaku Mereka tolak mentah-mentah lamaran kita Padahal mereka tahu, nyimas banyak inten menyukaiku dan aku menyuka dirinya Mereka sengaja menolakku karena ingin membalas sakit hati atas perlakuan ayah anda Kata suji angkara setengah berteriak kesal Berak Kibagus setah mengebrak meja pendek yang ada di sampingnya sehingga kayu-kayu meja berantakan tinggal puing-puing Ginggi yang melihat kejadian itu dari belakang terkesiap melihat demonstrasi tenaga yang diperlihatkan Kibagus setah Ginggi maklum, orang ini termasuk murid pandai dari Ki Dharma Bisa mu hanya menyalahkan orang lain saja Dan kini kau salahkan aku, hah ki bagus setah juga sama meninggikan kata-katanya Ya, karena ambisimu, kau hancurkan anakmu, ayah anda kata suji angkara Kau atur agar seng Prabu melepaskan nyimas banyak intem dan mengambil adikku agar hubungan kekerabatan dengan raja semakin dekat kemudian kau semakin mudah menanamkan pengaruhmu di istana Dan aku, mana keuntunganku yang bisa ku dapat tanya suji angkara masih dengan suara tinggi Kau berkacalah dulu agar kau tahu sejauh mana dirimu berharga untuk orang lain kata Ki Bagus setah membuat suji angkara pucat wajahnya Apa maksudmu, ayah anda? Sudah banyak bisik-bisik tentangmu Kau dicurigai bermental bejat Aku tak percaya sebelumnya Tapi kejadian tadi malam membuatku berpikir lain Penyerang-penyerang itu semua anak buahmu Semua menudingmu banyak terbuat serong Untung mereka cepat mati dan untung sekali mayat mereka cepat kalian buang Sehingga kaum bangsawan lain tak banyak tahu peristiwa tadi malam Hei, siapa itu Ki Bagus setah menoleh ke belakang ketika melihat ginggi tergopoh-gopoh datang mendekat membawa baki berisi penganan Mau apa kau kesini tanya Ki Bagus setah mendelik Penganan untuk tamu Bukankah sudah biasa saya harus menyiapkannya Tanya ginggi pura-pura baru datang ke ruangan itu Jangan sembarangan masuk tanpa dipanggil Cepat simpan penganan itu kembali ke ruangan belakang Kata Ki Bagus setah Tidak perlu, pergi saja kamu bentak Ki Bagus setah Ginggi cepat-cepat meninggalkan tempat itu Tapi di lorong pintu segera menyelinap di balik gorden tinggi Ginggi sembunyi di balik gorden dan membungkus tubuhnya dengan lembaran kain lebar itu Coba katakan, benarkah Hengka selama ini selalu berbuat tidak senonoh terhadap kaum perempuan Tanya Ki Bagus setah penuh selidik Yang ditanya sepertinya tidak bisa menjawab Dan Ki Bagus setah nampaknya ingin sekali mendapatkan jawaban gemblang dari Suji Angkara Sehingga untuk kedua kalinya terdengar mengajukan pertanyaan sama Ayah Anda, semua orang punya kekurangannya Aku, dan mungkin juga Engka Suji Angkara malah berkata begitu Maksudmu apa suara Ki Bagus setah terdengar penuh selidik Aku ingin tahu, apa hubunganmu dengan Ki Banaspati Ayah kata Suji Angkara dengan nada suara penuh selidik pula Terdiam sejenak, sehingga Ginggi tak tahu apa yang tengah mereka lakukan Jangan macam-macam Aku dengan dia tidak punya hubungan apa-apa kecuali dia Bawahanku dalam melakukan penghutan pajak negara di wilayah timur Kata Ki Bagus setah Aku berpikir, hubungan ayah Anda dengan pejabat misterius itu Sudah lebih jauh lagi dari sekadar hubungan atasan dan bawahan Tuding Suji Angkara Mengapa kau berkata begitu Tanya Ki Bagus setah suaranya terdengar sedik begitar Ketika aku mengawal seba dari wilayah Karatuan Talaga Banyak peristiwa ganjil yang aku dapatkan Ketika tiba di wilayah Kandagalan Tesagarah Rang Aku bahkan akan mereka bunuh Semua telah aku laporkan padamu ayah Tapi mana tindakanmu atas kejadian aneh itu? Biarpun sekadar anak tiri, tapi aku anakmu Bahkan lebih dari itu, aku kau tugasi untuk mengawasi kelancaran tugas Ki Banaspati Ketika aku lapor bahwa aku akan dibunuhnya, kau tidak melakukan tindakan apa-apa Dari situ aku berpikir bahwa ayah Anda punya sesuatu hubungan dengan Ki Banaspati Entah itu hubungan apa Yang jelas, ayah Anda tak berferniat melakukan sesuatu terhadapnya Kendati tahu Ki Banaspati hendak melenyapkan nyawaku Kata suji angkara dengan suara cukup menggetar juga Sunyi beberapa saat Dan ginggi yang sembunyi di balik Gordon ingin sekali segera mendengar kelanjutan pembicaraan antara ayah dan anak tiri ini Ki Banaspati sebelumnya tak tahu bahwa kau anakku Terdengar jawaban Ki Bagus setah Itu bukan sebuah alasan, kata suji angkara tak puas Ayah Anda belum menjawab perihal sikap-sikap aneh yang dilakukan ayah Anda Mengapa laporan dan penemuanku tidak ayah bahas secara sungguh-sungguh Mengapa laporanku mengenai kecurigaan Ki Banaspati menghimpun kekuatan gelap Termasuk membentuk pasukan yang bertugas merampok hasil kiriman seba dari negara-negara kecil Tidak ayah Anda tangani dengan serius Bahkan seperti tak berniat melaporkannya pada Seng Prabu Mengapa pula semakin tinggi ayah Anda Membuat kebijaksanaan penarikan pajak tetapi semakin berkurang juga pajak yang masuk? Itu semua tidak masuk akal Bukan aku saja yang bercuriga tetapi juga beberapa bangsawan istana lainnya Kalau ayah benar memiliki kegiatan bersama Ki Banaspati, aku tak akan banyak ikut campur Tapi karena aku punya rahasia yang bisa melemahkan kedudukanmu Maka agar kelemahan tidak terbongkar, ayah Anda pun harus menutupi kesalahanku pula Dan kita berdua sama-sama saling menutupi kelemahan masing-masing, kata Suji Angkara Kembali Sunyi mencekam ruangan di mana mereka berada dan Ginggi tak bisa menduganya apa yang mereka tengah lakukan Hanya saja Ginggi tengah menduga, mendapat serangan gencar dari Suji Angkara Rupanya Ki Bagus setah agak terdesak juga Barangkali otaknya tengah berputar untuk menyusun kata-kata yang harus disampaikannya pada anak tirinya yang nampak mulai melakukan penekanan ini Apa yang kau inginkan dariku, Suji tanya Ki Bagus setah setelah lama berdiam diri Tidak banyak Tutupi kelakuan saya masa lampau dan usahakan agar lamaran untuk mendapatkan nyimas banyak inten terlaksana, kata Suji Angkara Hening sejenak Saya bisa menduga, Ayah Anda bersama Ki Banaspati melakukan persekongkolan untuk memperkaya diri sendiri dengan menggelapkan hasil seba Silakan lanjutkan sebab saya pun ikut menikmati hasilnya dan hidup makmur selama berada di pakuan Tapi Ayah Anda tetap harus menolongku sebab kalau kegiatan Ayah Anda saya sampaikan pada Raja, Ayah Anda mendapatkan mara bahaya besar, kata Suji Angkara setengah mengancam Ki Bagus setah belum mengeluarkan jawaban ketika tiba-tiba seorang jaga bayah mengabarkan ada tamu yang datang Siapa tanya Ki Bagus setah yang akan bertamu adalah Ki Banaspati, juragan kata jaga bayah Berdesir darah ginggi mendengarnya Hening sejenak Sepertinya Ki Bagus setah belum bisa memutuskan apakah harus ditolak ataukah diterima saja tamu itu Mengapa Ayah Anda ragu-ragu? Persilakan dia datang Biar kita sama-sama ngobrol agar pengetahuanku lebih luas tentang dirinya, kata Suji Angkara Persilakan dia masuk, Gu Mam Ki Bagus setah Jaga bayah kembali keluar ruangan dan hampir saja tubuhnya menyinggung bagian tubuh ginggi yang sembunyi di balik Gordon Tidak berapa lama kemudian ada suara langkah ringan memasuki lorong yang kelak mengarah ke ruangan tengah puri Ginggi menahan napas ketika Ki Banaspati lewati Gordon Selamat datang Ki Banaspati, kata Ki Bagus setah sedikit kaku suaranya Selamat bertemu Siapa ini? Oh, jawab Ki Banaspati agak kaget Ginggi menduga rasa kaget Ki Banaspati karena melihat Suji Angkara ada di ruangan itu Hening Ada penting suara Ki Bagus setah Ya, jawab Ki Banaspati Tentang apa tanda tanya Tapi aku tak mau ada pemuda ini disini tanda seru suji kau keluarlah Baik Tapi ayah anda harus ingat suara suji Angkara Ya, aku ingat tanda seru Ginggi dari balik Gordon mendengar suara langkah keluar dari ruangan itu Menjauh dan akhirnya lenyap Ya, sekarang katakan apa yang ingin kau katakan Kata suara Ki Bagus setah Masih ada satu orang lagi yang mendengar pembicaraan kita Aku tak suka siapa Bersamaan dengan pertanyaan Ki Bagus setah Ke arah Gordon di mana Ginggi sembunyi berhembus angin pukulan Rasanya menimbulkan hawa panas Ginggi teringat, pukulan panas seperti ini pernah dia rasakan ketika mendapat serangan dari Ki Ranggawi sesah di sebuah gua kapur wilayah Tanjung Pura 6 bulan lalu Ginggi tak begitu heran kalau Ki Banaspati pun pandai memainkan ilmu ini sebab baik Ki Ranggawi sesamaupun Ki Banaspati sama-sama satu seperguruan Hanya Ginggi saja yang tidak pernah mendapatkan gemblengan ilmu seperti itu Bukan karena Ki Dharma tak mau memberinya, akan tetapi pemuda itu sendiri yang menolaknya Ini karena Ginggi tetap tak suka mempelajari ilmu yang tujuannya hanya untuk membunuh Tak memihak berarti mati Namun kendati tidak mempelajari ilmu tenaga dalam seperti ini, bukan berarti Ginggi tidak bisa memusnahkan serangan seperti ini Apalagi sesudah ilmu-ilmu yang ada padanya kian dimatangkan oleh berbagai latihan selama 3 bulan yang diberikan Ki Ranggaguna Ginggi tahu betul bagaimana caranya menghadapi angin pukulan seperti ini Menurut Ki Ranggaguna, ada dua macam tenaga dalam Satu jenis akan melahirkan angin pukulan berhawa panas dan satunya lagi berhawa dingin Tidak banyak orang-orang pajajaran yang mempelajari ilmu semacam ini Sebab hanya orang-orang yang sudah memiliki kekuatan jiwa dan pandai mempergunakan hawa murni saja yang sanggup memilikinya Hawa pukulan panas bisa dianggap tenaga kasar, sebaliknya hawa dingin disebut tenaga halus Kasar bisa dilawan dengan kasar dan halus dilawan dengan halus Tapi bila dua kekuatan sama saling diadukan akan mengakibatkan sesuatu yang dasyat Di sana akan terjadi adu kekuatan dan akibatnya akan fatal sebab yang tenaganya kurang sempurna akan kalah yang mengakibatkan luka atau tewas Ginggi tidak mau memilih risiko seperti itu Dia tak mau membunuh orang, tapi dibunuh pun apalagi Maka untuk mencari jalan tengahnya, serbuan pukulan hawa panas yang dilontarkan kibanas pati Dia jemput dengan pengerahan hawa dingin Pukulan hawa panas kibanas pati bagaikan besi panas yang menerobos kolam air Panasnya hilang tak berbekas Bahkan udara yang tadi terasa panas, mendadak berubah dingin Yang namanya orang pandai, tak baik sembunyi seperti itu Kami harap engkau berani memperlihatkan diri Kata kibanas pati dan nada suaranya seperti haran Ginggi terpaksa keluar menampakkan diri Langsung menerobos kain gorden yang segera melepuh seperti debu Ginggi tersenyum tipis ketika kedua orang itu menatapnya sambil membelalakan kedua belah matanya Yang nampak paling terkejut melihat Ginggi adalah kibagus setah Engkau tanda tanya Kedua orang itu secara bersamaan mengucapkan kata-kata seperti itu Kemudian kibagus setah memandang heran kepada kibanas pati Barangkali merasa heran bahwa rekannya sudah mengenalnya pula Engkau sudah mengenal badagaku, banas pati tanyanya Dia sudah menjadi pembantuku setahun yang lalu Tapi pemuda ini berangsek sebab tidak satu kalipun berupaya membantuku Kata kibanas pati menatap tajam Ginggi Sebulan lalu dia menjadi badaga di sini Aku sudah curiga dia memiliki kepandayan Tapi ketika aku uji dengan menyuruh jaga bayam memukulinya Dia tak melawan Siapa engkau sebenarnya? Hei pemuda misterius tanya bangsawan bagus setahun mulai bercuriga lagi Dia murid paling akhir dari ki Dharma kata kibanas pati bergumam Nampak sekali ada perubahan pada kulit wajah kibagus setah Ginggi nampak tak bisa menduga apa makna perubahan wajah itu Dia diutus ki guru agar ikut perjuangan kita Dan dia sebelumnya sudah setuju ikut kita Tapi pemuda ini memang benar dumu Tak ada satupun pekerjaan yang dia lakukan untuk kita Kata kibanas pati Tugas apa saja yang harus aku kerjakan dan sesuai dengan amanat ki Dharma Kata Ginggi menguji kibanas pati Ginggi yakin, orang ini tak akan bisa menjawabnya Sebab tugas pertama yang diberikan padanya adalah menguntit suji angkara dan membunuhnya Beranikah dia bilang bahwa aku ditugaskan membunuh suji angkara Padahal pemuda itu jelas-jelas anak tiriki bagus setah? Demikian pikir Ginggi Tapi pemuda ini melenggak dan begitu kagetnya ketika kibanas pati menjawab dengan jawaban yang tak mungkin dia duga Ya, kau berengsek sebab selama setahun ini kau tidak melaksanakan apa yang ku perintahkan Buktinya suji angkara sampai hari ini masih segar bugar kata kibanas pati sedikit mendeli Ginggi menatap kibagus setah Tapi untuk kedua kalinya dia menduga salah Ginggi berpikir kibagus setah akan kaget atau marah ketika mendengar kibanas pati menyuruh Ginggi bunuh anak tirinya Tapi ketika Ginggi menatap tajam pada orang tua setengah bayi ini, tidak secuil pun ada perasaan terkejut Bahkan romen wajahnya pun tidak menampakkan perubahan barang sedikit pun Aneh sekali, pikir Ginggi Aku disuruh bunuh anakmu, bagaimana pendapatmu tanya Ginggi melepaskan basa-basi hormat pada kibagus setah? Rupanya orang tua setengah bayi yang berpakaian gagah ini pun merasakan perubahan sikap Ginggi Nampak bibirnya tersenyum pahit Engkau pandai bersandiwara anak muda dan aku tertipu oleh sikap-sikapmu yang ketolol-tololan Gumam Ki bagus setah kembali duduk bersila di hamparan al-ketip buatan negeri parasi, Iran Ki banas pati pun duduk dan keduanya saling berhadapan Akhirnya Ginggi juga sama-sama ikut duduk, agak terpisah jauh Engkau memang misterius, anak muda Kalau kau benar-benar murid Ki Guru Dharma, mengapa musti masuk ke puriku secara main-main seperti ini tanya Ki Bagus setah akhirnya Masih banyak yang belum aku mengerti Jadi aku ingin melakukan penyelidikan secara sembunyi, kata Ginggi tegas Tentang apa? Tentang hubungan kalian dan tentang sejauh mana perjuangan kalian dalam menjalankan amanat Ki Dharma Jawab Ginggi lagi menatap kedua orang itu bergantian Sudah aku terangkan semuanya padamu Engkau harus percaya semua itu, kata Ki Banas Pati menimpali Segala sesuatunya? Ki Banas Pati terdiam sejenak Sesudah itu dia kembali menyahut Ya, segala sesuatunya coba ulangi lagi kau beberkan tujuan perjuanganmu Ki Banas Pati kata Ginggi Kau jangan bersuara lantang seperti itu padaku, juga pada Ki Bagus setah, sebab kedudukanmu di sini tidak sama Ki Banas Pati menegur, merasa tak enak karena Ginggi tidak menggunakan batas sopan santun Kita semua seimbang sebab memiliki tugas yang sama yang dia manatkan Ki Dharma Bahwa kalian di sini menjadi pejabat, tak ada hubungannya dengan ku kata Ginggi bersila tegak dan memandang tajam kepada kedua orang yang sama duduk bersila di depannya Ki Bagus setah rupanya tersinggung dengan ucapan Ginggi ini Dia segera beranjak hendak berdiri namun ditahan Ki Banas Pati Sudahlah, adat anak ini memang keras Ki Guru sepertinya tidak memberikan pelajaran moral kepada anak ini Katanya menyabarkan Ki Bagus setah, padahal dia sendiri yang mula-mula tersinggung dengan sikap Ginggi Ingin aku tahu, sejauh mana dia memiliki kemampuan, gumam Ki Bagus setah menahan kemarahan Mungkin dia di bawah kemampuan kita dan bukan masalah berat bila kita ingin menundukannya Hanya yang jadi bahan pertimbangan, kita semua jangan berbuat sesuatu hal yang merugikan kita, merugikan perjuangan kita Kita sesama murid Ki Dharma Tunggara harus seiyasekata dalam memperjuangkan amanat guru, kata Ki Banas Pati pada akhirnya Ini sedikit melegakan sekaligus membuat Ginggi harus berpikir Pendirian Ki Banas Pati angin-anginan, sebentar bersikap pemarah, sebentar kemudian seolah bersikap penuh bijaksana Namun Ginggi memantapkan diri untuk tidak mudah terpengaruh sikap-sikap mereka Ki Banas Pati balik memandang pada Ginggi Baiklah aku maklum, bila kebiasaan dan perangai-mu begitu kepada setiap orang Tapi yang ingin kau pegang, tetaplah kau gabung dengan kami seru Ki Banas Pati Banyak care dalam menolong rakyat Tapi care paling sempurna agar menghasilkan sesuatu yang besar dan berarti adalah berupaya mengubah tatanan negara Kata Ki Banas Pati pasti Ditatapnya Ginggi dalam-dalam seolah memastikan bahwa tindakannya benar dan harus dijalankan Bagaimana dengan engkau, Bagus Seta Ginggi melirik pada Ki Bagus Seta Aku sejalan dengan Ki Banas Pati katanya angkuh dan tak mau menatap Ginggi Menaikan seba secara terus-menerus dan memerangi negara-negara kecil yang ingkar membayar pajak tinggi Itulah upaya melaksanakan amanat guru tanya Ginggi penuh selidik Ginggi, dengarkan aku, Ki Banas Pati ikut bicara Untuk menuju daratan di seberang sungai yang berair deras Kita tidak mungkin memotong arus begitu saja Mungkin perjalanan harus agak melambung jauh ke hilir Terkadang kita sulit mengarunginya dengan berenang begitu saja Kita harus cari pegangan Pegangan itu, mungkin sesuatu yang tengah di bawah arus Begitupun perjuangan kita Melawan raja begitu saja tidak akan sanggup mengubah keadaan dengan mudah Di beberapa wilayah terjadi pemberontakan Bila dilakukan dengan kasar hanya akan meruntuhkan cita-cita mereka saja Cobalah mencari celah yang sekiranya bisa kita manfaatkan untuk menyusuk Kau harus bangga kepada Ki Bagus Setadan Aku Orang-orang yang sesungguhnya dikejar dan dimusuhi karena punya keterkaitan dengan Ki Dharma Tapi malah bisa menyusup ke pusat istana dan memiliki pengaruh Tapi sejauh apa pengaruh kita tanamkan, tetap harus sejalan dulu dengan keinginan penguasa Kalau kita berbuat kebijaksanaan yang secara serentak bertolak belakang dengan keinginan raja Bukan pengaruh yang kita dapatkan tapi kehancuran kata Ki Banaspati panjang lebar Tapi kebijaksanaan kalian malah terasa menyengsarakan rakyat Gumam ginggi berpangku tangan Kita ini tengah berjuang membangun sesuatu yang baru dan membongkar hal-hal lama Yang namanya membongkar tentu akan ada yang dirusak Ibarat kita menanam tanaman baru yang bebas dari hama Tentu harus mencabuti tanaman lama yang penuh hama Terkadang harus kita cabut seluruhnya, seluruh bagian akar juga tanah di sekitarnya Barangkali akan ada bangunan yang sebetulnya baik tapi terpaksa ikut terbongkar Barangkali akan ada batang pohon yang masih bersih dari hama tapi terpaksa harus ikut dicabut Itulah pengorbanan ginggi Untuk memperjuangkan suatu kebenaran, akan ada ranting-ranting kebenaran ikut jadi korban Tak ada sesuatu yang tak wajar dari kesemuanya Rakyat berkorban, kita berkorban, dan semua berkorban Kau lihatlah pengorbanan Ki Bagus setah Dia berani berkorban membiarkan anak dirinya jadi incaran pembunuhan Suji Angkara tidak sepaham dengan perjuangan ayahandanya Dia masih hijau dalam urusan kenegaraan Satu-satunya yang harus dia junjung di ajajaran adalah raja tanpa memikirkan apakah raja berharga buat rakyat atau tidak Itulah sebabnya aku mengutusmu bunuh Suji Angkara agar dia tidak jadi beri dalam perjuangan semesta ini Dan kau harus sanggup berpikiran besar Pengorbanan kita paling menyakitkan adalah menerima tugas membunuh Ki Guru Kata Ki Banas Pati Kalau ada suara halilintar terdengar di siang hari bolong, maka ucapan inilah yang lebih terasa membelah dada Ginggi tak terasa berdiri dari duduknya saking terkejutnya mendengar berita yang disampaikan Ki Banas Pati ini Matanya terbelalak dan tangannya menunjuk ke arah Ki Banas Pati Benarkah yang kau ucapkan ini desisnya pendek tapi penuh getaran? Betul tanda seru gumam Ki Banas Pati Kau, kau pengkhianat Kau murid murtad Ginggi berteriak dan menghambur ke arah Ki Banas Pati yang masih duduk bersila Ki Banas Pati yang tak menyangka dirinya diserang tiba-tiba, serta merta meloncat ke samping Tapi Ki Bagus Seta rupanya telah menyangka jauh sebelumnya Maka sebelum Ginggi melancarkan pukulan, Ki Bagus Seta sudah lebih dahulu melayangkan serangan dasyat Serangan itu berupa angin pukulan yang dikerahkan sepenuh tenaga Ginggi merasakan, serangan tenaga dalam ini sepertinya hendak membunuhnya Ginggi yakin akan kemarahan Ki Bagus Seta Dia pejabat tinggi di Pakuan, dihormati semua bangsawan dan ditakuti para prajurit serta jaga bayah Sekarang gak merasa terhina dengan tindak tanduk orang yang semula dianggap sebagai badeganya Betapa tak begitu Pertama kali datang berpura-pura menjadi badegah, merendah-rendah setengah menjilat Dan kini, Ginggi begitu terang-terangan menentangnya, bertindak kasar dan tidak menghormatinya secuil pun Padahal Ki Bagus Seta merasa bahwa dirinya adalah pejabat tinggi Barangkali ini penghinaan pertama baginya dan menyakitkan rasanya Itulah sebabnya Ginggi menduga, Ki Bagus Seta akan melakukan tindakan balas dendam atas perasaan terhinanya itu Namun Ginggi tidak akan mengalah begitu saja Dia pun sudah lama menahan kemarahan terhadap Ki Bagus Seta Ki Bagus Seta memang benar murid Ki Dharma Barangkalipun dia benar telah berjuang melaksanakan amanat Ki Dharma Tapi pergerakan Ki Bagus Seta amat melampaui batas amanat Dia terlalu melambung sehingga melupakan amanat yang paling mendasar dari Ki Dharma Bahwa semua anak muridnya harus berjuang membela kepentingan rakyat Sekarang yang disaksikan Ginggi, Ki Bagus Seta malah semena menem membuat kebijaksanaan Dalam menarik pajak tinggi pun sebenarnya raja hanya mengeluarkan titah saja Sedangkan yang membuat rekaan dan rancangan adalah Ki Bagus Seta Semua titah raja Yang terasa membebani rakyat semua keluar dari jalan pikiran Ki Bagus Seta belaka Sekarang Ginggi menyadari baik Ki Banaspati maupun Ki Bagus Seta sama-sama memiliki ambisi untuk mempunyai pengaruh kuat di pajajaran Ki Bagus Seta bergerak di Dayo, Ibu Kota, dan Ki Banaspati bergerak di wilayah-wilayah kekuasaan pajajaran Ginggi tak mau tahu, yang jelas, dia tak setuju dengan gerakan keduanya Marah, sesal, sedih dan entah apa lagi, semuanya menggayuti pikiran Ginggi Dan begitu serangan pukulan hawa panas terasa begitu kuat menyerang dirinya, Ginggi pun segera menghimpun tenaga di bagian perutnya Inti tenaga seperti bergulung-gulung di perut, secara serentak dia salurkan ke tubuh bagian atas Urat-urat darahnya menegang dan berdenyut, mengalir keras menuju jaringan darah di sepanjang kedua tangannya, membuat otot-ototnya menegang keras Dan begitu sambaran angin pukulan berhawa panas datang menerobos, Ginggi berteriak menggelegar seperti suara petir layaknya Sepasang tangannya yang sudah terisi inti tenaga diagerakan mendorong dan menolak serangan terhadap tenaga Ki Bagus Seta Dua angin pukulan beradu keras Karena ada dua tekanan udara saling berbenturan maka terdengar suara ledakan keras di ruangan disertai kilatan kepulan asap Ginggi terlempar ke belakang membentur meja dan sebaliknya tubuh Ki Bagus Seta terlempar dan punggungnya membentur daun jendela Kayu-kayu jendela berantakan dan tubuh Ki Bagus Seta menerobos keluar Ginggi segera bangun sambil menyekadah yang sempat menetes keluar dari mulutnya Dia harus memapaki lagi satu serangan baru yang datang dari gerakan dorongan Ki Banaspati Orang ini mengulangi serangannya yang tadi pernah ditepis Ginggi dengan jalan memunahkannya dengan angin pukulan dingin Kedua orang ini berdiri dengan kaki terpentang lebar dan saling mendorongkan kedua belah tangan dengan telapak tangan terbuka lebar Belah aar Kembali dengan kilatan sinar disertai kepulan asap tebal Untuk kedua kalinya tubuh Ginggi terlontar ke belakang Namun tubuh Ki Banaspati pun sama terlontar dan punggungnya membentur dinding kayu jati Dinding bergetar hebat dan ada bagian-bagian kayunya yang pecah-pecah Tubuh Ki Banaspati menggeliat-geliat sebentar, rupanya merasa kesakitan karena benturan tubuhnya barusan Namun hanya sebentar dia sudah berdiri lagi Kali ini langsung meloncat hendak memukul Ginggi yang masih terlentang Ginggi sadar akan adanya serangan ini Tapi matanya masih berkunang-kunang dan dadanya serasa akan pecah Dengan susah payah dia bergerak untuk berdiri Namun serangan pukulan telapak tangan miring dari Ki Banaspati sudah mencoba mencecar pelipis kirinya Ginggi mencoba miringkan kepala ke kanan sedikit menunduk Pukulan telapak tangan miring gagal menerobos sasaran Tapi serangan itu seperti dilanjutkan menyusul ke kanan Dan Ginggi kian miringkan kepalanya ke kanan Sementara tangan kirinya mencoba membantu badannya untuk berdiri Dan tangan kanannya coba untuk dilayangkan ke kiri Tidak berbentuk kepalan, melainkan dua jari tengah dan telunjuk digabung membentuk capit gunting untuk digunakan menotok kerongkongan Ki Banaspati Rupanya Ki Banaspati sadar, serangan ini bila mengenai sasaran akan membuat bahaya besar Kerongkongannya akan kaku tersumbat, atau sama sekali tertusuk dua jari bertenaga kuat itu Maka satu-satunya jalan untuk menghindari Naya adalah dengan jalan menarik tubuh ke belakang Namun layangan tangan kanan ke arah kiri ini bisa terus nyelonong mengikuti Gerakan mundur leher Ki Banaspati Untuk memunahkan serangan ini, Ki Banaspati merebahkan tubuhnya, bersalto ke belakang sambil melakukan tendangan dasyat Ginggi pun bersalto ke belakang dan tendangan Ki Banaspati bisa dihindarkan Sekarang keduanya sudah sama-sama berdiri dan saling pandang dan saling berhadapan Sepasang metu sama-sama saling mencorong untuk-untuk mencoba mengintip kelemahan lawan Sambil metu, tetap mencorong ke depan Ginggi memutar rotak mencari gerakan-gerakan baru yang tidak dikenal Ki Banaspati Sebab percuma saja menggunakan jurus-jurus pemberian Ki Dharma dalam melawan Ki Banaspati Jurus-jurus apapun yang diberikan Ki Dharma padanya, sudah tak akan berarti bila digunakan melawan teman seperguruan Ginggi teringat pelajaran-pelajaran yang diberikan Ki Ranggaguna beberapa bulan lalu Ki Ranggaguna banyak memberikan ilmu-ilmu baru Kata orang tua itu, itu adalah ilmu kedikjayaan yang didapatnya dari peran tahun Bukan ilmu pajajaran dan tidak dikenal di wilayah pajajaran Kalau ilmu-ilmu itu dia praktekan, benarkah Ki Banaspati tidak mengenalnya? Berpikir sampai di situ, Ginggi segera memasang kuda-kuda Dia mencoba berdiri dengan sebelah kaki kiri saja, berjengkat sehingga hanya ujung jempolnya saja yang menapak di lantai kayu Sedangkan kaki kanan berjungkat setinggi lutut kiri Kedua tangan berkembang lebar ke samping seperti burung Garuda membuat kelepak sayap Ginggi melihat Ki Banaspati mengerutkan alisnya, sepertinya dia tengah menyelidik gerakan apakah itu Atau barangkali juga dia tengah menerka, bagaimana kelanjutan gerakan asing ini Ginggi tetap berdiri kukus dengan ujung jempol kaki kirinya Begitupun sepasang tangannya masih membentuk sayap burung Garuda Ki Banaspati bergerak satu langkah ke depan tapi Ginggi masih bersikap diam Namun sebelum Ki Banaspati bergerak melakukan penyerangan Dari luar masuk segerombolan Jagabaya dengan berbagai senjata di tangan Di belakangnya mengikuti Ki Bagus setah Para Jagabaya berteriak-teriak menyuruh Ginggi menyerah Tiga orang di antaranya Ginggi hafal sebagai Jagabaya yang melakukan penyiksaan pada dirinya tempoh hari Mereka kini bahkan paling berani menerobos masuk dan secara gegabah melakukan penyerangan dengan tangan kosong Huh! Dasar monyet dungu, dia tidak kapok kita gebuki, kata seorang bertubuh kekar bercambang bauk menakutkan Dia menghambur melayangkan pukulan Tapi Ginggi sudah tidak berpura-pura seperti tempoh hari Begitu si cambang bauk menghambur melayangkan pukulan dengan tangan berotot gempal dan kuat Tapi pukulannya lamban dan lemah ini, maka dengan amat mudahnya pergelangan tangannya dia tangkap Si cambang bauk berteriak kesakitan karena pegangan tangan yang dilakukan Ginggi disertai pengerahan tenaga Si cambang bauk berusaha melepaskan tangannya, tapi tak bisa Tangan kiri Jagabaya tinggi besar ini segera melayangkan pukulan tangan kirinya tapi ditangkis Ginggi Akibatnya orang ini menjerit ngeri karena tangannya beradu dengan tangan Ginggi Melihat temannya tak berdaya, tiga orang mencoba membantu Ginggi hafal, inilah kedua temannya yang pernah menyiksa dirinya Maka ingat ini, serta merta Ginggi memelintir tangan si cambang bauk ke belakang sehingga menjerit-jerit ngeri Begitu badannya membalik, Ginggi segera mendorong si cambang bauk sekeras mungkin Tubuh besar itu menubruk dua temannya sehingga jatuh bertubrukan dan saling tindih sesamanya Yang lain ikut menyerang tapi hanya jadi santapan tangan Ginggi yang menggunakan pengerahan inti tenaga Sebentar saja semuanya sudah berpelanting ke segala arah Yang seorang malah hampir menubruk tubuh Kibagus setah yang mengeluarkan sumpah serapah karena kemarahan yang sangat Berhentilah, tak baik sesama teman seperguruan saling bunuh teriak Kibana Spati memperingatkan Tidak akan saling bunuh, sebab aku yang akan bunuh kalian Kalian berdosa besar terhadap Kidharma teriak Ginggi sedikit terisak karena kesal dan sedih Ranggawi sesayang bersalah Dia melaporkan Kidharma pada seribu perwira pengawal raja Akibatnya, Seng Prabu juga mengetahui di mana Kiguru bersembunyi Beliau memerintahkan kami untuk mengejar ke puncak Cakrabuana Tapi pelaksanaan penyerbuan aku tak ikut Yang bergerak ke sana adalah sesepuh perwira kerajaan kendati Semua itu adalah perintah Kibagus setah kata Kibana Spati menoleh Ginggi juga ikut menoleh pada Kibagus setah Orang ini tidak menampakkan perubahan mimik wajah Ginggi marah sekali melihat perilaku mereka Ingin dia menerjang kedua orang itu bila mengingat pengkhianatan keduanya terhadap Kidharma Tapi sementara itu para Jagabaya saling pandang sesamanya Kemudian juga menatap Kibagus setah dan Kibana Spati bergantian Juragan Juragan Kibagus setah adalah murid pemberontak Kidharma Gumam Jagabaya bercambang bauk sambil mulut masih menyeringai kesakitan karena tangannya dipilin Ginggi Juragan Bagus setah murid pemberontak Gumaman ini terdengar di sana-sini Ya, benar, aku murid Kidharma Dasis Kibagus setah Dan belum habis ucapannya, dia meloncat ke sana kemari melakukan pukulan-pukulan telak terhadap para Jagabaya yang jumlahnya mencapai belasan orang Terdengar teriakan-teriakan kesakitan dan dalam waktu singkat para Jagabaya yang sebetulnya anak buahnya sendiri terlontar ke sana kemari Semuanya mendapatkan pukulan-pukulan telak yang mematikan karena selain dilakukan dengan pengerahan tenaga, juga mengarah pada bagian-bagian yang membahayakan nyawa Kibagus setah berdiri tegak di tengah ruangan, dikelilingi oleh tubuh-tubuh bergeletakan tak berdaya Ginggi kaget sekali menyaksikan tindakan Kibagus setah yang ganas tak berperi kemanusiaan ini Engkau membunuhi anak buahmu sendiri tanya Ginggi dengan suara gemetar saking heran dan terkejutnya Kibagus setah tidak menjawab sepatah pun Sepasang matanya mencorong entah kemana dan wajahnya nampak pucat Itulah salah satu pengorbanan dalam perjuangan, Kibanas Pati yang berkata Mengapa pengorbanan perjuangan seganas ini? Mereka adalah orang-orang tak berdosa dan tak tahu menahu kata Ginggi menoleh Kibanas Pati Ya, betapa pedihnya kita berkorban Kita harus membunuh orang yang tak berdosa, membunuh orang yang tidak tahu menahu persoalan kita Sebab kalau kita tak melakukan hal seperti tadi, kitalah yang akan menemui bahaya Kata Kibanas Pati lagi Tadi kau saksikan sendiri, sesudah mereka tahu juragannya adalah murid Ki Dharma Serem tak mereka memandang penuh curiga Padahal jauh sebelumnya, mereka hormat dan sopan pada Kibagus setah Ya, Ki Dharma dikejar dan diburu serta dibenci orang pakuan Dan semua orang yang punya kaitan dengan Ki Dharma juga harus dibenci dan diburu Betapa pahitnya nasib kita Dan betapa beratnya pengorbanan kita Agar perjuangan kita lancar, kita harus menutup rahasia itu rapat-rapat siapa diri kita Dan agar rahasia itu tetap rapat, kita harus berlaku seolah-olah kita berdiri di pihak musuh Jangankah salahkan kebijaksanaan Ki Bagus setah dalam menurunkan perintah agar Ki Dharma diburu Sebab bila tidak begitu, Ki Bagus setah akan dicurigai dan perjuangan akan gagal Kata Ki Banas Pati memberikan penjelasan Namun penjelasan ini tetap tak dimengerti Ginggi Sebab pada pikirnya, mengapa itu semua harus terjadi? Mengapa Ki Dharma harus diburu dan mengapa yang memerintahkannya harus Ki Bagus setah? Perjuangan kalian membabi buta Ki Dharma lah yang memberi perintah agar kalian berjuang Tetapi mengapa Ki Dharma pula yang kalian jadikan tembal tanya Ginggi tak puas? Ki Guru bukan butuh keselamatan nyawa, melainkan butuh kebebasan Ki Guru inginkan rakyat pajajaran bebas dari tekanan raja Untuk kepentingan rakyat, dia tak akan menyembunyikan nyawanya Semuanya akan dia abdikan kata Ki Banas Pati Sebab yang penting, lanjut Ki Banas Pati lagi, bukan keselamatan dirinya yang Ki Guru pertahankan Tapi cita-citanya Kematian Ki Guru akan berharga bila kita menjalankan dan menyukseskan cita-citanya, katanya Ginggi termangu sebentar, namun akhirnya dia menggelengkan kepalanya Semua tidak aku mengerti, sebab yang namanya keberhasilan perjuangan harus kita rasakan juga Aku tak mau mati dalam perjuangan Keberhasilan sebuah perjuangan tapi sambil kehilangan nyawa, bukan keberhasilan namanya Dan ini berlaku juga bagi Ki Dharma Beliau berhak hidup Jadi kalau ada orang yang membunuhnya, dia harus bertanggung jawab kata Ginggi bertahan dengan pendapatnya Hening sejenak Sementara itu di pekarangan terdengar orang-orang saling bertanya-tanya tentang peristiwa di ruangan tengah puri bagus setah Tidak boleh ada perbedaan pendapat dalam melaksanakan perjuangan Engkau boleh pilih sendiri, ikut kami atau mati sebagai pemberontak Menurut tuduhan orang-orang pakuan kata Ki Bagus setah sesudah mendengar di luar mulai banyak jaga baya Apa maksudmu tanya Ginggi menatap tajam? Di luar banyak jaga baya dan prajurit pilihan Kalau kau tak mau bergabung dengan kami, maka dengan amat mudahnya aku tuduh kau penjahat pemberontak yang membunuhi anak buahku Kau akan diketpung dan para perwira kerajaan akan kuundang untuk meringkusmu kata Ki Bagus setah mengancam Rupanya ini bukan ancaman omong kosong belaka Sebab Ginggi berpikir, orang ini dengan amat mudahnya akan memutar balikan keadaan Dia bisa dituduh pembunuh dan para prajurit tak akan percaya pada Ginggi kalau dia balik menuding Semua akan merasa sesuatu yang mustahil bila Ki Bagus setah membunuhi anak buahnya sendiri Ginggi mengerti ini Tapi dia tak mau didikte orang lain Apalagi dia sedikit pun tidak setuju dengan tindak tanduk kedua orang murid Ki Dharma Yang sepertinya menghalalkan segala care dalam melakukan kegiatan dan tujuannya Sekali lagi Ginggi tak mau menjawab ketika Ki Bagus setah menyuruhnya untuk memilih sikap Dan karena merasa bahwa Ginggi sikapnya tak bergeming Maka Ki Bagus setah segera berteriak agar para jaga bayar dan para prajurit memasuki ruangan tengah Ada kejadian apakah juragan tanya para jaga bayar setelah berseru kaget Karena di atas lantai bergelimpangan belasan jaga bayar lainnya tak berdaya di sana Beberapa orang mencoba memeriksa tubuh-tubuh bergeletakan itu Namun setelah tahu teman-temannya tak ada yang bernyawa Mereka berseru kaget bercampur marah Juragan Mengapa mereka mati sedemikian rupa tanya seorang jaga bayar Tangkap orang itu Dialah pembunuhnya teriaki Bagus setah menuding pada Ginggi Tanpa menunggu waktu Belasan jaga bayar serentak menghambur menyerang Ginggi Kib Bagus setah berteriak pula agar yang lain memanggil prajurit-prajurit Pilihan guna membantu pengepungan Ginggi merasakan bahaya mengancam pada dirinya Maka dia pun serentak mendahului lawan Sepasang tangannya dia gerakan Berputar-putar seperti baling-baling Pegang dan tombak berterbangan karena lepas dari pemegangnya Sedangkan yang merasa tak kuat akan benturan-benturan tangan Ginggi berteriak kesakitan Langkah mereka pun tertahan dan mundur satu dua tindak Ginggi memaklumi, para jaga bayar dalam satu gebrakan saja sudah merasa jerih kepadanya Kesempatan ini Ginggi gunakan untuk meloncat keluar ruangan melalui lubang jendela yang wancur Namun di pekarangan sudah menghalangi belasan prajurit Melihat seragam jenis rompi terbuat dari beluru hitam, rambut kepala digelung rapi ke atas Serta berbekal perisai baja dan senjata pedang Mudah diduga mereka adalah prajurit istana yang sengaja diundang untuk menangkapnya Ginggi sudah mendengar kalau kepandaian mereka di atas rata-rata dari jaga bayar Ginggi pun pernah mendengar bahwa prajurit Pakuan sudah pandai dalam menyusun strategi peperangan Termasuk di antaranya strategi dalam melakukan pengepungan Itulah sebabnya, di ruangan terbuka ini Ginggi perlu bertindak hati-hati Jangan sampai kedudukan dirinya ada di tengah-tengah sebab hanya akan membuat dirinya terkepung saja Untuk itulah maka pemuda ini segera meloncat-loncat menghindari kepungan Tapi para prajurit Pakuan bukan orang-orang sembarangan Melihat Ginggi meloncat-loncat ke sana kemari, kepungan tidak diusahakan Bertambah sempit, melainkan diperluas dan diperlebar Sehingga dalam tempat selebar itu, diharap Ginggi akan kelelahan sendiri Ginggi merasa kesal dengan taktik-taktik para prajurit ini Sebab dengan demikian dirinya tetap saja berada di tengah kepungan Kepungan itu bisa melebar bila Ginggi bergerak melebar Dan akan menyempit bila Ginggi tak melakukan gerakan apapun Ginggi bagaikan seekor babi rusa yang dikepung sekelompok anjing pemburu Selalu berada dalam kepungan kendati para pengepung tidak melakukan serangan Dan melihat mereka yang berputar bahkan bersorak-sorai gegap gempita Mengingatkan dirinya akan keterangan ki Dharma ketika mereka berkumpul di puncak Cakrabuana Prajurit Pakuan pandai melakukan taktik-taktik pertempuran Pakuan memiliki 12 taktik pertempuran yang masing-masing diberi nama sendiri Ginggi bisa menduga taktik yang kini diperagakan para prajurit-prajurit ini Tentulah siasat perang yang bernama Asumaliput Meniru-niru gerakan sekelompok anjing yang mengepung buruannya Ginggi tidak pernah diberitahu taktik ke-12 macam yang dimiliki prajurit Pakuan ini Sebab baik ki Dharma maupun ki Ranggaguna yang pernah bercerita tentang ini Tidak pernah merinci satu persatu Namun kendati begitu, paling sedikit Ginggi kini telah menyaksikan tiga macam taktik pertempuran kebanggaan pajajaran ini Dua taktik pertempuran pernah Ginggi lihat dalam Pesta Kura Bakti Di mana ketika itu dialun-alun benteng luar diselenggarakan peragaan perang-perangan Kedua taktik pertempuran adalah gerakan merah simpir melawan taktik bajera panjara Dan kalau benar ini merupakan gerakan Asumaliput, maka untuk ketiga kalinya dia mendapatkan kesempatan menikmati taktik-taktik pertempuran yang amat dibanggakan pajajaran Persyaratan Ginggi berdiri tegak dengan sepasang kaki terpentang lebar Sementara itu para prajurit jumlahnya semakin bertambah juga karena anggota yang baru segera datang dan mengisi formasi yang diperlukan Kini pengepungan semakin utuh dan sempurna Kepungan itu pun nampak semakin rapat padahal lingkaran masih terasa lebar Karena Ginggi mencoba untuk berdiri tegak, maka kepungan mulai bergerak Mereka berputar-putar cepat sekali Lingkarannya semakin lama semakin kecil Ginggi merasa pening melihat puluhan orang membuat lingkaran dan berputar cepat Kalau keadaan ini berlarut-larut, akan melelahkan matanya dan menurunkan daya konsentrasinya Maka agar matanya tak lelah melihat orang berlari dan berputar, Ginggi pun segera ikut berputar searah putaran para pengepungnya Tapi para prajurit sudah siap sedia dengan perkembangan taktiknya Lingkaran segera dipecah menjadi dua lapis Satu lingkaran kecil di depan dan satu lingkaran besar di lapisan luar Dua lingkaran saling berputar berbeda arah Ginggi kagum sekaligus terkejut dengan perubahan formasi ini Untuk menghilangkan rasa pening karena kepungan berputar-putar, Ginggi melibatkan diri kembali dalam perputaran Tapi kini ada dua lingkaran pengepungan dengan dua arah putaran yang berbeda Ini membingungkan dan sekaligus memusinkan Ginggi tak bisa memilih, sebab pilih salah satu pun tetap saja akan berhadapan dengan putaran berlainan arah Karena matanya penat melihat formasi putaran pengepungnya, akhirnya Ginggi memilih diam Sepasang kaki terpentang lebar dan kedua belah tangan bersilang di dada Sementara itu, belasan prajurit segera meloloskan cangkalak, sejenis tambang Belasan cangkalak mereka putar-putar dan mereka lempar ke arah tubuh Ginggi Satu dua cangkalak Ginggi tangkap dan Ginggi tarik keras-keras sehingga pemiliknya tersuruk ke depan Namun cangkalak-cangkalak yang lain datang bertubi-tubi Dengan tepat lingkaran cangkalak masuk melingkar di tubuhnya Ginggi berusaha meloloskan diri dengan mencoba memutuskan cangkalak Ada beberapa yang bisa dia putuskan tapi lebih banyak lagi yang tak bisa dia lepaskan Akhirnya Ginggi seperti seekor lalat yang terperangkap sarang laba-laba Sulit bergerak karena tubuhnya dipenuhi belitan cangkalak Kini datang barisan prajurit bersenjata panah dan siap melepas anak-anak panah Yang ujung-ujungnya terlihat runcing dan mengkilap tajam Ginggi menghitung pasukan panah, jumlahnya ada sekitar 20 orang Kalau mereka melepaskan panah dalam waktu bersamaan akan sulit mengelakannya Ginggi menghela nafas Barang kali inilah akhir hayatnya Sebuah kematian yang paling pahit sebab gak akan mati tanpa bisa menunaikan amanat ki dharma barang sedikitpun Dan lebih menyakitkan lagi, karena kematiannya ini diakibatkan oleh tindakan murid ki dharma sendiri Ginggi sudah siap untuk menerima kepahitan ini, mengingat jalan untuk lolos sudah tertutup sama sekali Namun pasukan panah tidak juga melepaskan senjatanya Mereka hanya bersiap mementangnya saja Di beranda puri utama banyak orang menonton peristiwa ini, diantaranya terdapat nyimas layang kinkin dan ibundanya Mereka menyaksikan peristiwa ini dengan heran dan cemas Ginggi sekilas bertatapan dengan nyimas layang kinkin Pemuda itu menduga, barang kali nyimas layang kinkin bertanya-tanya dalam hatinya Mengapa seorang badega sepertinya dikepung banyak orang Terima kasih telah menonton!